Buku favorit Hai teman-teman dan selamat datang kembali Saya mau share buku favorit saya atau buku yang menurut saya bagus sekali Ini adalah buku pertama dan mungkin hanya buku Indonesia yang pernah saya baca Jadi waktu itu aku kagum sama Bob Sedino Jadi saya kontak dia dan minta ketemuan Dan dia mau ketemu sama saya Pas ketemu Aku sempat minta dia untuk jadi mentor saya Dan dia bilang Tidak Cuma baca buku saya Jadi aku pergi ke toko buku dan aku beli bukunya Dia punya dua buku dan aku beli dua-duanya Dan itu sangat bagus Saya ikhlas baca dalam bahasa Indonesia Walau sedikit lebih sulit bagi saya Dia sangat kecil Dan dia mengambil buku Dan dia mengambil buku Ini sangat penting untuk mengubah pikiranmu Dan mengubah pikiranmu Biar cara berfikir kita lebih seperti orang sukses Dan bukan seperti orang susah Karena sebelumnya Sebelumnya mentalitiku seperti orang susah Apalagi saya lama jadi orang yang agama sekali Dan aku selalu berdoa Untuk menjadi orang sukses Aku jujur Tuhan Aku tidak tahu kenapa Aku hanya berfikir Aku akan menjadi lebih baik Jika aku menjadi orang sukses Seperti orang sukses Seperti orang sukses Aku tidak tahu Ada versi kecil yang sangat kecil Versi kecil Seperti kecil Dan dia akan mengambil itu Di kecil Jadi ini bisa dibaca Berkali-kali Dan belajar sesuatu baru setiap kali Aku tidak suka penutup yang sukses Tapi kalau penutup yang sukses Terlalu sayang Jadi Tidak ada coretan Jadi mungkin aku harus beli yang Paperback Sekarang buku ini Seperti buku yang berubah Ada banyak Coretan Karena Paperback Bukunya sangat menerima buku ini Kalau tidak mau jadi Budak Ini menghubungkan otakku Jadi Kamu bisa hidup Enak Jauh lebih bebas Dan Tetap ada income Walau belum punya Milyar-milyaran Di rekening Bagus 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 Ini aku beli Pasti kamu pernah lihat di Periplus Tapi Mungkin itu menarik Bukan favoritku Mungkin bermanfaat untuk Bantu kita menghayal Atau bantu kita Cari ide Karena Banyak orang Seperti Gue gak bisa buka usaha Gak punya duit Gak punya modal Kalau Kamu orang seperti itu Mungkin kamu bisa beli ini Tapi Banyak ide bisnis di sini Mereka tidak punya potensi untuk berkembang Ini buat pemimpi kecil Ini Oh Aku udah baca dua kali Ini Buat pemimpi yang besar Dan Aku akan membaca ini Sekarang Karena Kita semua pikir Kita Tahu semua kan Dan Ketika kamu membaca sesuatu Dan kamu seperti Apa? Tidak seperti itu? Karena Misalnya Misalnya Monopoli Kalau kamu dengar Kata Monopoli Kesannya jelek sekali kan Monopoli Bad Peter Says Monopoli Good Competition Bad And Here's why And I was like And I'm like Peter I'm with you It's really interesting The Black Swan I I didn't finish this book It's about how Things that change the world Cannot be predicted Like We don't know when the earthquake's gonna happen And And what opportunities are gonna come And what Disasters are gonna come So yeah I didn't finish it For now It's just on the shelf Nobody really knows What the future holds I want to know how the world works But This is a recipe for depression I used to read Noam Chomsky when I was a kid though That's basically a collection of his articles Ini saya beli Waktu ke Jogja kemarin Ada di PID Plus And Ya Saya mau belajar lebih banyak tentang Finance And Investments I'm excited to continue reading this Ini direkomendasikan Dimana-mana Semua orang bilang Kalau mau sukses Kamu harus baca buku ini Getting Things Done It must be a bestseller But man You know the irony I couldn't finish it Where am I? Oh ya Aku baru baca segini Dan Aku terinspirasi Untuk Lakukan Satu project Dengan skill yang saya dapat di bagian ini So I started working on something And then I never got around To finish the rest of the book I don't know Is that good or bad? Tapi I want to finish the book And I'll probably re-read it from the beginning Buku ini Mungkin di satu kategori You've seen these di Periplus The economic naturalist The undercover economist Think like a freak When to rob a bank Dulu I had Freakonomics Tapi udah aku kasihin ke orang These books are very entertaining I think they really help make you a better conversationalist Tidak ada yang membosankan di buku ini This one here is a pregnancy book Buku buat orang hamil Tapi I love it Soalnya Bukan hanya karena aku hamil Pas baca Tapi for me It really changed the way I think About Internet research now Karena kalo kita Reset di internet Sering sekali Kita baca itu Dan langsung percaya Tanpa Minta Lihat Sumbernya What did the study Really look like? Where is the study? Where is the proof? And Cara Penulis itu Suka mainin kata Misalnya Oh Kalo kamu Bernang Pas hamil Anak kamu Lebih mungkin Kena autism Dua kali lipat Tapi kalo Kemungkinannya Titik 00001 Then Dua kali lipat Titik 00002 Kecil sekali Lalu dibikin klik Wah Ternyata Kalo kamu begini Kamu bakal punya anak otis Atau sesuatu It's just so good And it reminds me of These books So like Why sushi and cheese Aren't so bad But gardening could be And of course I read this I don't wanna reread It though Takut aku jadi Stereotyping Orang Tapi waktu aku baca dulu Aku suka Tapi sekarang udah gak suka Also I listened to Two audiobooks recently I listened to F.U. Money And The Richest Man In Babylon F.U. Money Was very inspirational It makes you feel Pumped And like Ready to take on the world And The Richest Man In Babylon Was Oh I have to buy that I have to own it It was so good Ilmu Yang ada di buku itu It's gonna last forever Dan karena buku itu sangat bagus Aku langsung message My friend Ipe Dan Ipe bilang Sejak 2016 Atau 2017 gitu Dia itu Setiap Bangun pagi Dan Boker Daripada main HP Dia baca 30 menit Dan dia bilang Stack of buku yang dia udah baca Dengan sistem itu Udah setinggi dia These are his books Some books Dipinjam teman Dan tidak pernah kembali Dan And Some books Loss So when I'm going somewhere I bring books And If I finish it Just leave it On The hotel This is the book That I read Nowadays This one good This one good This one good Dia juga punya The Richest Man In Babylon The Richest Man In Babylon The Richest Man In Babylonia It's good But it's contained Like an old text Like Not unpopular English Nowadays word But They use Some word Like In the Bible This is Napoleon Hill That's good Robert Teresaki One of my favorite Nail Stratus Is like The art Of Pick up Artist This one Not very good Oh This one is good Jordan Peterson This one That I read Like Practical Money saving This one Not very good But I like This one This one How To Become Good Women And this one I like This one This one I like It's very much So I bought All the three Of His book This one Oh This one I like John Gray But at the end He's selling Vitamin Or selling His This product And this one Probably Have Read The Art Of War I buy other books too Like Bossy Pants You know But like They're not life-changing For me And the other books I could really care less about But there was one book I read I must have been 16 at the time That was the book That started me thinking I need to go to Jamaica It was rule of the bone And I wanted to be that main character So badly And I kind of did become him And Now I'm here So hopefully one day I'm gonna become Timothy Ferris Or Robert Kiyosaki Wish me luck Bye guys And if you watched my last video About Putri Indonesia You'll know that I use an ice bucket now On my lap So that I don't sweat And That's my lovely leg guys Whew I am a bit shiny But it really does help Yeah I'm outside It's a hot day Kalunga Pukke S I'd be dripping man Seriously I'm gonna keep promoting this This product I'm gonna keep I'm gonna keep I'm gonna keep And